Peringkat Pohon Ilahi Langit dan Bumi Mungkin karena ini adalah gua tempat tinggal orang tua abadi, tidak hanya rohki dua hingga tiga kali lebih kuat dari dunia luar, bahkan ada lima kebun herbal. Kebun ramuan ini semuanya dibudidayakan di sekitar gua tempat tinggal, subur dan subur, dengan aroma obat sesekali melayang tertiup angin. Ningki berjalan menuju petak bunga, yang berisi lebih banyak bunga dan tanaman eksotis untuk dilihat. Tidak ada tumbuhan abadi atau obat roh. Petak bunganya sangat besar, dan mengelilingi seluruh lembah seperti labirin. Hanya ada beberapa jalan sempit untuk dilalui orang. Mengaum Dengan geraman pelan, lebih dari selusin serigala seperti salju, masing-masing setinggi manusia, bergegas menuju Ningki. Ningki memandang mereka dengan acuh tak acuh. Akibatnya, kelompok serigala dengan aura alam transendensi tahap awal ini segera merintih dan menatap Ningki dengan ngeri. Bulu putih di tubuh mereka berdiri seolah-olah mereka sangat ketakutan. Ningki terkekeh dan berjalan langsung ke petak bunga. Baru setelah masuk dia merasa seperti berada di lautan bunga. Sekilas, Ningki bahkan melihat lusinan bunga dan tanaman aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada satu yang tampak seperti seorang wanita. Fitur wajahnya, sosoknya, dan selain fakta bahwa dia tidak memiliki sepasang kaki, hampir 80 hingga 90 persen mirip. Seolah merasakan seseorang datang, mata bunga betina itu tiba-tiba terbuka. Ningki melihat bahwa tidak ada bola mata di matanya, melainkan kuncup bunga. Menarik, jika orang biasa melihat bunga ini, bukankah mereka akan merinding? Ningki memindai dengan kehendak ilahi dan senyum tipis muncul di wajahnya. Itu memang sekuntum bunga, tanpa roh. Ia hanya terlihat seperti seorang wanita, dan matanya baru saja terbuka karena angin sepoi-sepoi bertiup. Ningki berjalan santai melewati lautan bunga, mengaguminya saat dia berjalan. Segera, dia berjalan mengelilingi lautan bunga, dan berjalan melalui beberapa jalan sempit. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, Ningki mengerutkan kening. Tampaknya benih pohon ilahi kekosongan ungu yang disebutkan oleh orang tua abadi tidak disembunyikan di sini. Saat Ningki hendak menuju ke gua tempat tinggal tetua abadi untuk mencari, tatapannya tertuju pada tempat aneh di petak bunga. Di sana, banyak terdapat bunga dan tanaman aneh yang kurang semarak dibandingkan di tempat lain, seolah-olah ada sesuatu yang menyerap esensinya. Ningki perlahan berjalan ke depan dan menemukan gumpalan tanah hitam di tengah tanah. Di atasnya ada benda oval seukuran kepalan tangan, dengan bintik-bintik biru samar dan dasar hijau. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan benih pohon ilahi kekosongan ungu. Tatapan Ningki menyapu seluruh ruangan dan suara notifikasi sistem terdengar. Berdasarkan pengalamannya, item yang diberikan sistem biasanya adalah barang bagus. Tebakan Ningki tidak salah. Setelah orang tua abadi yang abadi memperoleh benih pohon ilahi kekosongan ungu, dia memang menemukan tempat untuk menanamnya. Lagi pula, menurut legenda, ini adalah jalan pintas menuju dunia abadi. Adapun bunga dan tumbuhan aneh di petak bunga, selain untuk keperluan hiasan, hanya setengahnya yang dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pil tingkat rendah. Mereka berguna bagi para penggarap alam dodan dan alam kehidupan abadi, tetapi tidak berguna bagi para penggarap alam fase hukum dan di atasnya. Tidak ada penggarap alam dodan atau alam kehidupan abadi yang berani main-main di petak bunga, dan penggarap tingkat tinggi tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Kelihatannya berbahaya, tapi sebenarnya itu adalah tempat teraman. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, Ningki tiba di depan benih pohon ilahi kekosongan ungu. Dia dengan lembut mengambilnya dari tanah dan memegangnya di tangannya untuk memeriksanya. Benda ini tampak seperti biji zaitun, tetapi tidak ada pola apapun di atasnya. Itu sangat berkilau, dan bintik-bintik biru di atasnya bersinar redup. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak seperti miniatur alam semesta. Sistem, saya ingin mencari informasi tentang pohon ilahi kekosongan ungu. Ningki berkata dalam hatinya. Informasi berharga, Tuan rumah perlu membayar seribu kristal pembunuh naga untuk memeriksanya. Suara sistem itu dingin dan tidak manusiawi. Ningki sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, informasi pohon ilahi kekosongan ungu ini berharga seribu kristal pembunuh naga. Artinya keberadaannya tidak sederhana. Ningki telah membunuh cukup banyak pencipta setelah kembali ke benua tengah dari bumi. Kembali ke bumi, meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar kristal pembunuh naga miliknya karena budidaya dan alkimia, dia masih memiliki sekitar 20 ribu kristal pembunuh naga bersamanya sekarang. Dia masih mampu membeli seribu kristal pembunuh naga. Sistem mengurangi seribu kristal pembunuh naga, dan pikiran Ningki tiba-tiba dipenuhi dengan beberapa kenangan tentang pohon ilahi kekosongan ungu. Panjangnya sekitar 3-400 kata. Pohon ilahi kekosongan ungu, pohon dewa yang telah ada sejak zaman kuno. Ia memiliki kekuatan ruang dan menduduki peringkat ke-37 dalam daftar pohon ilahi langit dan bumi. Saat pohon ilahi kekosongan ungu tumbuh mencapai puncaknya, kekuatan luar angkasanya akan berlipat ganda bersama dunia abadi. Banyak manusia di zaman kuno memasuki dunia abadi melalui pohon ilahi kekosongan ungu. Namun seiring berjalannya waktu, pohon ilahi kekosongan ungu menjadi semakin langka. Saya benar-benar bisa memasuki dunia abadi melalui itu. Mata Ningki berbinar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang tua dewa abadi pasti sudah memiliki benih itu sejak lama, tetapi benih itu belum berkecambah. Jelas sekali, kondisi perkecambahan pohon ilahi kekosongan ungu tidak biasa. Lingkungan zaman dahulu secara alami berbeda dengan sekarang. Ningki bertanya lagi pada sistem, sistem, cari cara menanam pohon ilahi kekosongan ungu. Cara menanam pohon ilahi kekosongan ungu berharga 50 ribu kristal pembunuh naga. Apakah kamu ingin membelinya? Suara dingin sistem terdengar. 50 ribu kristal pembunuh naga. Ningki menghela nafas. Dia tidak memiliki cukup kristal pembunuh naga sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu. Kamu benar-benar riang. Tawa kecil terdengar dari belakang Ningki. Awalnya, hanya ada selusin serigala putih dan Ningki di lembah panjang umur, tapi sekarang ada ratusan angka. Mereka mengepung lembah panjang umur dengan tertip. Ningki menyingkirkan benih pohon ilahi kekosongan ungu dan berbalik sambil tersenyum tipis. Ada dua sosok berdiri di depannya. Salah satunya setipis korek api dan tampak seperti kerangka berjalan. Hanya ada lapisan tipis kulit yang menutupi tubuhnya dan dia terlihat sangat lemah. Sepertinya dia telah menderita penyakit serius selama bertahun-tahun. Namun, juba orang ini mewah dan sangat mempesona. Ada banyak permata yang tergantung di sana, dan permata ini memancarkan aura samar seorang pencipta. Ini adalah juba ajaib dengan energi artefak roh kelas menengah. Orang lain bertelanjang dada dan ada ular besar melingkari pinggangnya. Kepala ular itu melingkari leher lelaki kuat itu, dan lidahnya menjulur masuk dan keluar dari telinganya. Matanya yang dingin dan berwarna merah darah menatap dingin ke arah ningki. Terdapat dua tanduk tajam di bagian atas kepala ular, dan sisik di tubuhnya berlapis-lapis seperti gelombang. Itu memancarkan aura pencipta tiga kesengsaraan. Master Lembah Tengkorak, Master Lembah Binatang Kekaisaran. Orang yang baru saja berbicara adalah Master Lembah Tengkorak, yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Kamu datang ke lembah panjang umur, tapi tidak memasuki kebun tanaman obat. Sebaliknya, kamu datang ke lautan bunga ini. Bolehkah aku tahu kenapa kamu ada di sini? Master Imperial Bisvali tersenyum tipis, dan ular yang melingkari tubuhnya mendesis dan menjentikkan lidahnya. Tentu saja aku di sini untuk melihat bunga-bunga itu. Aku sudah lama mendengar bahwa penguasa lembah dari lembah panjang umur, orang tua abadi yang abadi, memiliki taman bunga yang terkenal. Aku ingin datang ke sini untuk melihat dan memperluas cakrawalaku. Apakah kalian semua di sini untuk memberiku Kristal Pembunuh Naga? 1612 Kristal Pembunuh Naga Sedikit keraguan melintas di mata mereka. Master Lembah Tengkorak mencibir dan berkata kepada Ningki, jangan berpura-pura bodoh. Apakah kamu membunuh Tuan Muda Tulang Layu? Master Imperial Bisvali juga tersenyum. Lampu Jiwa Komandan Serigala Iblis juga telah padam di lembah panjang umur. Hanya kamu satu-satunya yang ada di sini, jadi itu yang kamu lakukan, kan? Apakah kalian tidak yakin kalau akulah pelakunya? Kalau tidak, kamu tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk membentuk formasi untuk menyergapku, kan? Ningki tersenyum. Karena kamu sudah mengakuinya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Apakah kamu akan membawa kepalamu kepadaku, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Kata Master Lembah Tengkorak dengan acuh-ta'acuh. Hantu tua, lihat sekeliling. Ekspresi Master Imperial Bisvali tiba-tiba berubah, dan sedikit keterkejutan muncul di kedalaman matanya. Lingkungan sekitar masih sama seperti sebelumnya, tapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Setelah diingatkan oleh Master Imperial Bisvali, mereka berdua saling memandang, dan kehendak ilahi mereka langsung bangkit. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa tempat ini memang sangat mirip dengan lembah panjang umur. Bawahan mereka juga sedang mempersiapkan formasi, tapi begitu mereka meninggalkan lembah panjang umur, itu bukan lagi tempat yang mereka kenal. Pemandangan di luar sungguh berbeda. Domain Penciptaan. Kapan Anda menggunakan domain penciptaan? Mata Master Lembah Tengkorak menunjukkan sedikit keterkejutan. Keduanya adalah ahli penciptaan yang bermartabat, dan di dinasti langit Zanlu, mereka adalah eksistensi yang kuat. Di masa depan, jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa menaklukkan dinasti surgawi dan dianugerahi gelar dewa sejati. Namun, keberadaan seperti itu sebenarnya tersedot ke dalam domain penciptaan tanpa mereka sadari. Keduanya tidak dapat menemukan alasannya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Sejak kamu tiba, kamu telah berjalan di domain penciptaanku. Mungkinkah kamu baru menyadarinya sekarang? Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Kamu bukan pencipta tiga kesengsaraan. Apakah kamu seorang raja surgawi? Jejak rasa tidak percaya melintas di mata Master Imperial Bisvali. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Bukannya dia tidak memikirkannya sebelumnya, tapi dia tidak berani memikirkannya sama sekali. Keberadaan di atas enam kesengsaraan sang pencipta sudah sama langkanya dengan bulu-bulung Phoenix dan tanduk kilin di daratan tengah. Jarang sekali petani biasa melihatnya. Meskipun energi spiritual di lembah panjang umur dua hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan tempat lain, di mata raja abadi, tempat ini tidak bisa dianggap sebagai surga, bukan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tidak ada apapun di sini yang dapat menarik perhatian raja surgawi. Saya memang bukan pencipta tiga kesengsaraan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ekspresi Master Lembah Tengkorak sedikit berubah, dan sedikit penyesalan muncul di kedalaman matanya. Dia mungkin telah menendang lempengan besi kali ini. Saya adalah ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Tidak bisakah kalian mengetahui apa wilayah saya? Ningki tertawa. Keduanya tercengang. Pencipta kesengsaraan kedua. Mereka melihat lebih dekat. Memang benar? Aura pencipta Ningki hanya berada pada tingkat kesengsaraan kedua. Bagaimana guru penciptaan kesengsaraan kedua bisa memiliki alam penciptaan yang begitu kuat? Langkah yang bagus, Tuan. Seorang ahli penciptaan kesengsaraan kedua mampu secara diam-diam membawa kami berdua dan para bawahan kami ke tempat ini. Bolehkah saya mengetahui dari tujuh sekte besar mana Anda berasal? Master Imperial Bis Fali tersenyum. Saya tidak ada hubungannya dengan tujuh sekte besar. Anda tidak perlu menyelidiki latar belakang saya. Saya memang bukan siapa-siapa. Ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Ningki tersenyum. Namun, matanya melihat ke kiri. Dua sosok yang berjarak sepuluh kaki darinya perlahan menghilang. Anak ini benar-benar tahu di mana kita berada. Menyerang. Jika kita tidak menekannya hari ini, saya khawatir kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Master Lembah Tengkorak meraung dengan kemauan spiritualnya. Pada saat berikutnya, sebuah lengan kerangka muncul dari tanah dan meraih pergelangan kaki Ningki. Kekuatan lengan kerangka ini sebenarnya sebanding dengan artefak roh tingkat rendah biasa. Pada saat yang sama, suara gemuruh binatang terdengar. Kaki yang sangat besar turun dari langit dan mendarat di kepala Ningki. Ningki tersenyum, dan staf naga melingkar muncul di tangannya. Dia memukul kekosongan di depannya. Off. Master Lembah Tengkorak memuntahkan setegup darah, dan sosoknya tampak samar-samar. Separuh bahunya sudah hancur, dan dia dihantam menjadi daging cincang. Ningki tidak berhenti. Dia berbalik dan menyerang kekosongan lainnya. Off. Master Imperial Bisvali terjatuh dengan keras ke tanah. Dia juga memuntahkan setegup darah, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Mereka sengaja meninggalkan jejak petunjuk agar Ningki salah menilai di mana mereka berada. Mereka tidak menyangka Ningki akan langsung mengabaikan petunjuk dan mengunci posisi mereka yang sebenarnya. Anda jelas bukan ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Master Imperial Bisvali terus memuntahkan darah. Dia menatap Ningki dengan kaget, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang ahli penciptaan kesengsaraan kedua dapat mengetahui di mana mereka berada begitu cepat ketika mereka juga menggunakan domain penciptaan. Keduanya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi pertempuran yang aneh. Tuan Lembah. Akhirnya bawahan keduanya pun menyadari ada yang tidak beres. Mereka terbang ke langit dan melihat guru lembah mereka duduk di tanah, dan luka di tubuhnya sangat menakutkan. Ningki melirik mereka, para penggarap dengan nilai dosa terendah berusia tiga puluhan, dan yang lebih tinggi berusia ratusan. Siapkan formasi. Master Lembah Tengkorak meraung. Di antara para penggarap lembah tengkorak yang dibawanya, ada dua ahli penciptaan kesengsaraan kedua dan lebih dari sepuluh ahli penciptaan kesengsaraan pertama. Setelah mereka bereaksi, mereka segera mengatur formasi. Di saat yang sama, ekspresi ngeri melintas di mata mereka. Bahkan guru lembah mereka pun terluka hingga sejauh ini. Kultifator muda ini mungkin sangat sulit untuk dihadapi. Para penggarap Imperial Bisvali juga mengatur formasi. Setelah formasi keluar, tekanan yang mereka bawa ke Ningki sebenarnya memiliki kekuatan Master Penciptaan Tiga Kesengsaraan. Bersama dengan Master Lembah Tengkorak dan Master Lembah Binatang Kekaisaran, Ningki menghadapi empat Master Penciptaan Tiga Kesengsaraan. Tuan, meskipun kekuatan tempur kami tidak sekuat Anda, dengan dukungan formasi, kami mungkin masih bisa bertarung. Mengapa kami berdua tidak mundur selangkah dan pergi? Lembah panjang umur lagi, itu milikmu. Kata Master Imperial Bisvali dengan ekspresi serius. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kita harus menekannya hari ini. Tongkat di tangan anak ini tidak biasa. Master Lembah Tengkorak tiba-tiba berteriak, dan jejak keserakahan muncul di kedalaman matanya. Dikatakan bahwa keserakahan membutakan mata. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur Ningki sangat kuat, dia masih berpikir untuk membunuh Ningki dan merebut hartanya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah mulut besar tiba-tiba muncul di kehampaan dan menelan Ningki. Ular piton raksasa di tubuh pria kekar itu telah menghilang, dan ketika muncul kembali, mulutnya begitu besar hingga bisa menelan langit. Mulut ini tidak hanya mengeluarkan bau busuk, tetapi juga mengandung daya isap yang sangat kuat. Begitu muncul, batu-batu di tanah mulai retak, lalu terbang ke udara dan tersedot ke dalam mulut ular. Senyuman sinis muncul di wajah Master Imperial Bisvali. Sejak awal, dia tidak berniat berdamai dengan Ningki. Dia hanya mengulur waktu. Kamu akhirnya bersedia menunjukkan dirimu, Master Imperial Bisvali. 1613. Hem, penguasa lembah binatang kekaisaran. Master lembah tengkorak tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Ningki mengatakan hal seperti itu kepada piton pemakan langit. Dia tanpa sadar menatap pria berotot itu dan melihat bahwa pria berotot itu memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hai. Dengan desisan, kekuatan ciptaan yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari mulut ular raksasa yang berdarah itu. Pada saat ini, kekosongan yang tertutup oleh mulutnya hancur. Setelah mendengar kata-kata Ningki, jejak kegelisahan melintas di mata merah dingin ular raksasa itu. Tubuh besarnya yang bersembunyi di kehampaan berputar dengan gelisah, tapi serangannya tidak melambat. Kekosongan di sekitar Ningki telah hancur, dan setiap inci dari kehampaan yang hancur mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan yang cukup untuk membunuh pencipta kesengsaraan kedua. Tetapi ketika kekuatan itu mengenai tubuh Ningki, itu hanya meninggalkan beberapa bekas putih. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu menggosok gigi? Mulutmu bau. Ningki sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba muncul di atas kepala ular raksasa itu dan membanting telapak tangannya ke bawah. Hai. Ular raksasa itu melolong menyedihkan saat tubuh raksasanya dihempaskan oleh Ningki dan mendarat dengan keras di tanah. Beberapa pencipta kesengsaraan pertama yang berada terlalu dekat secara tidak sengaja tersapu ekornya dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Master Lembah Tengkorak merasa bingung. Dia tidak lagi memikirkan arti kata-kata Ningki dan malah memerintahkan bawahannya untuk melancarkan serangan fatal terhadap Ningki. Aku tidak bermain lagi. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, para penggarap Lembah Tengkorak jatuh ke tanah bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Kulit mereka kehilangan warna dan menjadi kuning seperti lilin. Mereka semua sudah mati. Selamat kepada Tuan Rumah Karna berhasil membunuh pencipta kesengsaraan pertama. Anda telah diberi hadiah lima poin penciptaan. Selamat kepada Tuan Rumah Karna berhasil membunuh pencipta kesengsaraan kedua. Anda telah diberi hadiah sepuluh poin penciptaan. Selamat kepada Tuan Rumah Karna telah memperoleh lima puluh kristal pembunuh naga. Selamat kepada Tuan Rumah Karna telah memperoleh kristal tiga puluh delapan pembunuh naga. Selamat kepada Tuan Rumah Karna telah memperoleh seratus dua puluh delapan kristal pembunuh naga. Bunyi bip sistem terdengar satu demi satu. Para penggarap yang dibawa oleh Master Lembah Tengkorak dan lelaki tua itu semuanya telah mati, sehingga kristal pembunuh naga Ningki menembus angka tiga puluh ribu. Pada saat yang sama, poin keberuntungannya meningkat dari lima ratus delapan puluh menjadi hampir seratus lima puluh. Master Lembah Tengkorak segera berhenti, dan akhirnya ada sedikit ketakutan di matanya. Dia memandang Ningki dengan bingung. Tempat ini jelas tertutup oleh bidang penciptaannya, tapi Ningki masih bisa mengendalikan langit dan bumi seperti ini. Dia bahkan tidak menyadarinya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa domain penciptaan Ningki jauh melampaui domain mereka. Senior, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Ular raksasa di bawah kaki Ningki tiba-tiba berbicara. Jika kamu adalah penguasa Imperial Bisphalie, maka orang ini adalah monstermu. Ningki melirik pria kekar itu dengan senyum tipis dan berkata pada ular raksasa itu. Ekspresi pria kekar itu menjadi sedikit canggung, dan tanpa sadar dia menatap Master Lembah Tengkorak. Selama bertahun-tahun, dia selalu menampilkan dirinya sebagai penguasa lembah binatang kekaisaran, menyebabkan dia secara tidak sadar berpikir bahwa dialah penguasanya. Tapi sekarang setelah Ningki menunjukkannya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia hanyalah pengganti piton pemakan langit ini. Lumayan, senior, aku terkesan. Ular raksasa itu terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Jadi benar-benar seperti ini. Ekspresi Master Lembah Tengkorak menjadi sangat aneh. Dia telah berurusan dengan pria kekar itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah melihat sesuatu yang mencurigakan. Kalau begitu, percakapan sesekali yang dia lakukan dengan pria kekar selama bertahun-tahun hanyalah percakapan dengan penguasa sebenarnya dari Imperial Bisvali. Memikirkan hal ini, sedikit rasa malu dan kemarahan muncul di mata guru Lembah Tengkorak. Dia merasa seperti telah dipermainkan selama bertahun-tahun. Aku sudah punya 730 poin keberuntungan. Setelah menerima kalian semua, aku akan punya 775 poin keberuntungan. Aku tidak jauh dari angka 1000 poin keberuntungan. Ningki tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Master Lembah Tengkorak dan pria kekar itu terpotong-potong oleh ribuan bila angin. Di dunia ini, selama seseorang memiliki imajinasi dan kiabadi yang cukup, dia memiliki ribuan cara untuk membunuh orang. Inilah perbedaan antara pencipta dan kultifator transendensi. Sebelum Master Lembah Tengkorak dan pria berotot itu meninggal, tak satu pun dari mereka punya waktu untuk bereaksi. Jiwa mereka dicincang menjadi bubuk oleh bila angin dan disebarkan ke dalam angin. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh pencipta tiga kesengsaraan. Memperoleh 15 poin kreasi. Ding, selamat kepada tuan rumah. Poin kreasi Ningki meningkat dari 730 menjadi 760. Dia hanya berjarak 200 poin dari angka 1000 poin. Tidak akan lama lagi dia bisa menerobos menjadi pencipta tiga kesengsaraan lagi. Senior, tolong lepaskan aku. Ular raksasa itu mulai gelisah. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Ia memutar tubuhnya dan tubuhnya yang panjangnya ratusan mil mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seorang wanita cantik berbaju ungu yang menatap Ningki dengan menyedihkan. Engah. Sebuah lubang besar muncul di dahinya, dan dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Sejak lahir hingga sekarang, sebagai piton pemakan surga, dia telah berkultifasi selama lebih dari 200 ribu tahun. Selama ini, dia juga mengalami beberapa krisis hidup dan mati. Setiap saat, selama pihak lain adalah seorang kultifator laki-laki, dia hanya perlu memperlihatkan wajah cantik dan ekspresi menyedihkannya, dan pihak lain akan menjadikannya sebagai mainan selama ratusan tahun. Kemudian, dia akan mencari kesempatan untuk menunggu saat yang tepat untuk memakan pesta lainnya. Dia berencana untuk menggunakan trik yang sama lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa pembudidaya muda, ini, yang tampaknya penuh semangat dan vitalitas, akan langsung menghancurkan jiwa dan inti iblis dalam pikirannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kamu, bukan laki-laki. Jejak kengganan muncul di wajah cantiknya. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya. Ding, selamat kepada tuan rumah. Notifikasi sistem berbunyi. 775 poin penciptaan. Apakah aku bukan laki-laki? Ningki tersenyum. Matanya tertuju pada mayat wanita itu. Setelah dia meninggal, tubuhnya mulai berubah menjadi ular lagi. Apalagi kecepatan pembusukannya juga sangat cepat. Segera, bau busuk tercium. Aku hanya bukan susian. Jika kamu bertemu susian, kamu mungkin bisa melarikan diri dengan nyawamu. Ini semua sudah ditakdirkan. Ningki tertawa mencela diri sendiri. Domain keberuntungan perlahan-lahan menyebar dan dia sekali lagi muncul di lembah panjang umur. Ningki tidak segera pergi. Sebaliknya, dia memindahkan seluruh kebun tanaman hingga bersih dan membuang semuanya, termasuk tanah dan tumbuhan, ke dalam domain keberuntungan miliknya. Akan sia-sia jika tidak mengambil sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Adapun dua tempat tinggal penatua abadi-abadi, mungkin tidak ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Ningki memindahinya dengan kehendak ilahi dan meninggalkan lembah panjang umur. Sistem, bisakah metode penanaman pohon ilahi kekosongan umur lebih murah? Bagaimana kalau 30 ribu? Tuhan rumah dapat membeli paru pertama seharga 30 ribu kristal pembunuh naga. Bagaimana dengan babak kedua? 30 ribu kristal pembunuh naga. 1614. Pohon ilahi kekosongan umur tumbuh di tanah reruntuhan dewa. Ia meminum air azure dan diterangi oleh tiga api sejati. Ia dapat menembus tanah dan bertunas. Tanah reruntuhan ilahi, air biru, tiga api sejati. Ningki telah menghabiskan 30 ribu kristal pembunuh naga untuk membeli metode penanaman. Ningki mau tidak mau merasa bahwa dia sedang ditipu. Untuk mengetahui apa ketiga item ini, Ningki sekali lagi membeli informasi tentang ketiga item tersebut dari sistem. Namun, kali ini, sistemnya penuh belas kasihan dan hanya membutuhkan 100 kristal pembunuh naga untuk setiap item. Tanah reruntuhan ilahi adalah tanah yang secara khusus digunakan untuk menumbuhkan tanaman abadi dan tanaman roh di tanah para dewa. Itu adalah tanah abadi dengan kualitas tertinggi, dan banyak dewa berkumpul di sana seperti bebek. Sangat, sangat lama dahulu, selain tanah para dewa, tanah reruntuhan ilahi kadang-kadang muncul di tempat lain, namun seiring berjalannya waktu, tanah reruntuhan ilahi menjadi semakin langka. Pada dasarnya, selain tanah para dewa, sulit untuk menemukannya. Untuk menemukannya di tempat lain. Air Biru Surgawi Ketika Sungai Surgawi meluap, kadang-kadang akan terjadi banjir besar yang mengalir ke Sungai Surgawi dan menimpa berbagai alam. Ini adalah Air Biru Surgawi. Namun, sejak Sungai Surgawi mengering karena kekeringan perang besar keabadian dan iblis, tidak pernah ada banjir. Tiga api sejati, cahaya dari wilayah Surgawi gagak emas. Di zaman kuno, cahaya itu menyinari berbagai dunia. Setelah perang besar, tiga api sejati dari wilayah Surgawi gagak emas tidak akan pernah lagi turun ke berbagai dunia. Sistem, apakah kamu mempermainkanku? Ekspresi Ningki menjadi semakin jelek. Ketiga hal ini bukanlah hal yang langka di era tertentu, namun di dunia saat ini, Ningki bahkan belum pernah mendengarnya dari orang lain, apalagi melihatnya. Bisa dibayangkan betapa langkanya mereka. Mengesampingkan reruntuhan-reruntuhan dewa, hanya Air Biru Surgawi dan tiga api sejati yang mungkin tidak ada di daratan tengah. Ningki mengutuk dengan suara rendah, dan secerca harapan muncul di hatinya. Jika itu adalah kultifator lain, bahkan jika Little Six berada di masa jayanya, dia mungkin tidak dapat mengolah pohon ilahi kekosongan ungu. Namun, ia masih memiliki secerca harapan. Ada banyak jenis barang di Mall Pembantaian Naga, dan mungkin ketiga benda ini bisa ditemukan. Ningki mencari di toko dan hanya menemukan Air Biru Surgawi. Satu tetes berharga seratus kristal pembunuh naga. Itu tidak mahal, tapi juga tidak murah. Sistem tidak menyebutkan berapa banyak Air Biru Surgawi yang dibutuhkan untuk mengairi benih pohon ilahi kekosongan ungu dan mengolahnya hingga dapat mencapai alam abadi. Sedangkan untuk tanah reruntuhan dewa dan tiga api sejati, Ningki tidak menemukan apapun. Aku punya Air Azure. Sekarang, aku hanya kehilangan tanah reruntuhan dewa dan tiga api sejati. Mata Ningki berkedip. Dia tiba-tiba teringat bahwa tiga api sejati hanyalah sejenis api abadi. Misalnya, telapak tangan dalua sembilan api miliknya dapat menyalakan sembilan jenis api abadi. Kalau begitu, pasti ada semacam seni kultivasi yang bisa menyalakan tiga api sejati. Memikirkan hal ini, Ningki segera mulai mencari. Tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar menemukan seni kultivasi. Nilai seni budidaya ini tidak tinggi. Satu-satunya efek spesialnya adalah ketika dilepaskan sepenuhnya, ia dapat menyalakan tiga api sejati untuk menyerang musuh. Harga pertukaran untuk tubuh api sejati tiga rasa, ini hanya lima ribu kristal pembunuh naga. Ningki menghela nafas lega di dalam hatinya. Harganya tidak terlalu tinggi. Dengan cara ini, dia telah memecahkan masalah Air Azure dan tiga api sejati. Sistem? Mengapa Mall Pembantaian Naga tidak memiliki tanah reruntuhan ilahi? Ningki bertanya dalam hatinya. Jika Tuan Rumah ingin mendapatkan tanah reruntuhan ilahi, dia dapat menggunakan kristal pembunuh naga untuk membeli keberadaan tanah reruntuhan ilahi. Ningki mengira sistem tidak akan menjawab pertanyaannya, tetapi dia tidak menyangka perintah sistem akan berdering. Menggunakan kristal pembunuh naga untuk membeli lokasi reruntuhan ilahi. Berapa banyak kristal pembunuh naga yang kamu inginkan dariku? 50 ribu kristal pembunuh naga untuk mendapatkan lokasi tanah reruntuhan ilahi. Pedagang yang tidak bermoral. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, tapi sebenarnya dia cukup senang. Selama dia bisa menukar kristal pembunuh naga dengan itu, itu bukan masalah besar. Setelah meninggalkan lembah panjang umur, Ningki berencana melakukan perjalanan ke dunia bawah dinasti Surgawi Dao. Wang Zhong mengatakan bahwa nama dewa Surgawi Dao dunia bawah juga Meng Tian Su. Ningki berencana untuk pergi dan melihat hubungan seperti apa yang dia miliki dengan dunia bawah. Sepanjang jalan, dia juga bisa menemukan kesempatan untuk mendapatkan beberapa kristal pembunuh naga dan poin keberuntungan. Dinasti Surgawi Sungai Darah Ada sungai panjang berwarna merah darah di sini, membentang dari ujung selatan dinasti selestial sampai ke ujung utara. Tidak diketahui berapa puluh ribu mil jaraknya. Meski air sungainya berwarna merah cerah, namun rasanya sangat manis. Sungai itu dipenuhi dengan ki spiritual dan menghasilkan banyak harta surgawi dan duniawi, burung dan binatang langka, menyebabkan sungai menjadi sangat makmur. Beberapa alun-alun pasar besar terletak di sini. Banyak pembudidaya yang datang ke dinasti Surgawi Sungai Darah akan memilih untuk berjalan di sepanjang sungai. Jika mereka cukup beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa barang berharga. Ningki melewati banyak susunan teleportasi sebelum tiba di dinasti Surgawi Sungai Darah. Pada saat ini, dia sedang bergegas ke susunan teleportasi di tengah sungai. Dari sana, dia bisa langsung mencapai dinasti Surgawi Dao dunia bawah. Ikan mas naga besar, baru saja keluar dari sungai, lima koin Surgawi Sungai Darah untuk satu. Ada diskon yang lebih baik lagi untuk pengepakan. Tim Azure Cloud sedang merekrut seorang kultifator alam transendensi tahap awal yang mahir dalam hukum air. Bagi pihak yang berminat, silakan datang dan mendaftar. Semuanya, cepat datang dan lihat. Pedang ini diambil dari kedalaman Sungai Darah. Entah berapa puluh ribu tahun pedang ini masih sangat tajam. Ini adalah artefak roh tingkat rendah yang terkemuka. Pemiliknya pastilah seorang ahli pedang Dao saat itu. Sekarang, ia hanya dijual seharga seribu koin Surgawi Sungai Darah. Ningki mendonga dan melihat banyak kapal besar berlabuh dan kembali ke pantai atau baru saja berlayar. Sebagian besar kapal yang kembali mendapatkan panen yang bagus, menangkap banyak binatang aneh yang hanya dapat ditemukan di Sungai Darah ini. Ketika mereka sampai di pantai, banyak petani berkumpul bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Adapun senjata roh tingkat rendah yang bagus, sudah dipecah menjadi dua bagian. Itulah sebabnya hanya beberapa petani yang maju ke depan dengan rasa ingin tahu ketika mereka meneriakkan harga murah seribu koin Surgawi Sungai Darah. Ini adalah alun-alun kota Sungai Darah, alun-alun kota terbesar dari dinasti abadi Sungai Darah. Kota ini lebih makmur daripada kota-kota biasa. Dermaga besar itu mampu menampung setidaknya 500 kapal. Sepanjang jalan banyak terdapat warung-warung kecil dan pedagang asongan di mana-mana, dan barang yang dijualnya pun tidak biasa. Saat Ningki dengan penuh rasa ingin tahu melihat pasar Sungai Darah, beberapa petani sepertinya telah melihat Ningki. Mereka bertukar pandang dan salah satu dari mereka berjalan menuju Ningki. Ketika dia melewati Ningki, dia tiba-tiba berseru. Eh, esensi Sungai Darah. Ningki menoleh dan melihat permata merah darah bersinar di kakinya. Mata Ningki menunjukkan senyuman saat dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Namun kultifator itu dengan cepat memanggil Ningki, Saudaraku, karena kamu dan saya melihat esensi Sungai Darah ini bersama-sama, maka kita harus mendapat bagian. Mengapa kita tidak membaginya? Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu boleh memilikinya. Ningki berkata dengan ringan. Kultifator itu melihat bahwa Ningki tidak peduli dengan esensi Sungai Darah dan berpikir bahwa anak ini pasti tidak mengetahui kegunaan esensi Sungai Darah. Dia pasti seorang kultifator asing yang baru saja datang ke sini. Dia bahkan lebih yakin lagi. Senyuman misterius muncul di wajahnya saat dia berbisik kepada Ningki, Saudaraku, kamu pasti tidak tahu nilai dari sari Sungai Darah ini kan? Ayolah, ini sudah takdir kita bertemu. Silakan ikut dengan saya, saya akan memberi tahu Anda nilainya. 1615 Melihat Ningki berdiri di sana dengan linglung, mata kultifator itu bersinar dengan sedikit ketidaksabaran. Dia mengutuk dalam hatinya, tapi wajahnya menunjukkan senyuman ramah. Saudaraku, tunggu apa lagi? Jika pemilik esensi Sungai Darah menemukannya, kita tidak akan punya apa-apa. Jalur kultifasi adalah tentang peluang. Jika Anda tidak memanfaatkan peluang ini, saya khawatir Anda akan melawan surga. Apakah kamu ingin aku mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sari Sungai Darah ini? Ningki tersenyum. Eh, kenapa orang ini tiba-tiba mendapat ide? Kultifator berpikir dalam hatinya dan menganggup dengan senyuman di wajahnya. Saudaraku, kamu benar-benar pintar. Jika esensi Sungai Darah ini terbelah menjadi dua, esensi kinya akan hilang. Koin surgawi dan saya akan membiarkan Anda mendapatkan esensi sungai darah ini. Anda harus tahu bahwa sungai darah hanya menghasilkan kurang dari 10.000 esensi sungai darah setiap tahun, dan itu terbagi di antara sekte besar dan dinasti surgawi. Esensi sungai darah sebesar ini bernilai setidaknya 1.500 koin surgawi sungai darah di pasar gelap. Bagaimana kalau begini, berikan aku 300 koin surgawi sungai darah dan aku akan memberimu esensi sungai darah ini? Ningki tersenyum. Jejak senyuman muncul di mata beberapa pedagang terdekat yang mengalihkan pandangan mereka. Namun, kebanyakan dari mereka menikmati kemalangan Censi. Di mata mereka, kultifator muda yang baru saja tiba ini mungkin akan menderita kerugian besar. Kultifator itu mengerutkan kening, lalu segera tertawa kering dan berkata, Saudaraku, jika saya benar-benar memiliki 300 koin Blut River Immortal, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Esensi sungai darah ini dapat dengan mudah memberi saya lebih dari seribu koin Blut River Immortal. Sangat disayangkan terkadang seorang pahlawan tidak dapat melakukan apapun tanpa uang. Saya kekurangan uang akhir-akhir ini, apalagi 300 koin Blut River Immortal, saya bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 koin Blut River Immortal. Adik, bagaimana caranya tentang ini? Kamu memberiku 400 koin Blut River Immortal, maka dengan enggan aku akan memberimu esensi sungai darah ini. Mari kita berterus terang. Jika kita bermalas-malasan dan menunggu pemiliknya menemukan kita, kita akan kehilangan kesempatan ini. Di sini, Ningki mengeluarkan koin surgawi Dow Evolution dan melemparkannya, ke tangan Kultifator. Apakah satu koin surgawi Dow Evolution cukup? Jika tidak cukup, saya akan memberi Anda satu lagi. Kultifator itu menatap kosong pada Dow Evolution Immortal koin di tangannya. Kemudian, dia segera menyadari bahwa dia pasti telah ditipu oleh anak di depannya. Dia telah mengetahui triknya sejak awal. Kata-kata tadi hanya untuk menggodanya. Memikirkan hal ini, Kultifator mengungkapkan sedikit kemarahan dan dengan dingin menatap Ningki. Tanpa disadari, Ningki dikelilingi oleh 4 atau 5 orang kuat. Masing-masing aura pria kuat setidaknya berada di puncak alam kehidupan abadi. Pada tingkat alam fase hukum, mereka pada dasarnya tidak akan menipu orang-orang di pasar sungai darah. Kebanyakan orang yang akan melakukan hal seperti itu adalah para Kultifator dari alam Dow dan hingga alam kehidupan abadi. Apa, Anda tidak bisa menipu saya, jadi Anda mencoba merampok saya. Ningki menyembunyikan senyuman di matanya. Nak, kamu baru saja tiba di pasar sungai darahku, namun kamu berani bersikap sombong. Seperti kata pepatah, jatuh ke dalam lubang, menambah kecerdasan Anda. Hari ini, saya, Liang Gaofei, akan mengajari Anda prinsip-prinsip menjadi orang luar. Anda memiliki koin abadi Dow Evolution, bukan? Keluarkan 300 dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Kalau tidak, aku akan mempersulitmu untuk mengambil satu langkah pun di pasar sungai darah. Kultifator yang tampak garang itu mencibir, dan kata-katanya penuh dengan ancaman. Ningki mengukur pasar. Pada dasarnya, sebagian besar pembudidaya yang berjalan di jalanan adalah pembudidaya alam pemurnian Ki, alam Dow dan, dan alam kehidupan abadi. Di tingkat alam fase hukum, mereka sudah dianggap ahli. Mereka memiliki tim sendiri dan jarang berhubungan dengan orang asing. Adapun para ahli penciptaan, ini bukanlah kota abadi Dow Evolution. Ningki hanya merasakan aura 5 atau 6 ahli penciptaan, dan level mereka tidak tinggi. Paling-paling, mereka adalah ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Pihak lain jelas memperlakukannya sebagai domba gemuk dan menilai bahwa tingkat budidayanya berada di bawah alam kehidupan abadi. Kalau tidak, mereka tidak akan berani dan melakukan perampokan setelah gagal menipunya. Pada saat ini, sekelompok pembudidaya berjalan lewat di dekatnya. Mereka mengenakan seragam yang sama, dan sepertinya mereka adalah para penggarap yang menjaga ketertiban di sini. Apa yang kamu lihat? Apakah menurut Anda mereka akan membantu Anda? Mata Liang Gao Fei menunjukkan sedikit ejekan, dan kemudian dia memberi isyarat kepada orang-orang di sampingnya. Segera, seseorang pergi menyambut kelompok pembudidaya dan memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka. Pemimpin kelompok kultifator melirik Ningki dengan acuh-ta'acuh, lalu dia mengangguk sebelum berbalik dan pergi bersama bawahannya. Para pedagang di dekatnya dan para penggarap yang lewat tampaknya tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, sedangkan para penggarap alam fase hukum yang sedang menunggu kelompok tersebut memasuki sungai darah untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja berdiri di dermaga dan menyaksikan dengan penuh minat. Mereka tidak akan bertindak sopan terhadap orang asing. Tempat ini berbeda dari dunia fana. Terkadang, tindakan kesatria akan menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Seberapa pentingkah kehidupan seorang kultifator? Berkultifasi dengan pahit selama ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Semakin lama seseorang hidup, semakin penting nyawanya. Lebih dari 200 poin dosa, lebih dari 100 poin dosa. Termasuk Anda, hanya ada lima orang di grup Anda. Apakah ada orang lain? Panggil mereka semua. Ningki memandang Liang Gaofei dan tersenyum ringan. Liang Gaofei tercengang. Bos, jangan bicara omong kosong dengan anak ini. Saya pikir dia adalah anak sapi yang baru lahir dari suatu keluarga. Dia tidak takut pada kita, sekelompok harimau ganas. Pukul saja dia dan buang dia ke sungai darah. Apakah ada orang di dalam pasar sungai darah siapa yang cukup buta untuk peduli dengan tim pembunuh darah kita? Seorang pria berotot di samping Liang Gaofei mencibir. Kamu bisa membunuh orang di jalanan di sini. Ningki tersenyum. Apakah kamu takut? Jika ya, serahkan koin abadi Dow Evolution. Liang Gaofei memandang Ningki dengan senyum tipis sambil melemparkan koin abadi Dow Evolution di tangannya. Di saat yang sama, dia menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada bawahannya agar menahan niat membunuh mereka. Setiap kali dia membunuh seseorang, dia harus mengeluarkan banyak uang untuk menyuap mereka. Suap untuk membunuh seseorang di jalanan bahkan lebih tinggi lagi. Kelompok orang ini benar-benar tidak mengetahui nilai beras dan kayu bakar sampai mereka berkuasa. Sebaiknya kau panggil semua anak buahmu. Kalian hanya beberapa kucing dan ikan kecil. Aku benar-benar tidak peduli padamu. Ningki terkekeh. Hancurkan mereka dan bawa mereka pergi. Liang Gaofei langsung berteriak dengan dingin. Beberapa hembusan angin menyerang bagian belakang kepala Ningki. Ningki sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi dua orang yang menyerang langsung berteriak kesakitan. Mereka memeluk lengan mereka yang patah. Lengan mereka dipelintir keluar dari persendiannya, memperlihatkan tulangnya. Sangat menakutkan. Ada dua orang lain yang hendak menyerang, tetapi mereka segera berhenti ketika melihat ini dan menatap Ningki dengan kaget. Hmm, ada masalah. Mata Liang Gaofei menunjukkan sedikit kewaspadaan saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Para pembudidaya yang menonton pertunjukan hendak pergi, tetapi karena itu, mereka berhenti dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. 1616. Saya tidak tahu dari sekte kecil mana kultifator kecil itu berasal. Bukankah mereka menyuruhnya untuk bersikap rendah hati di Blood River Square? Tidak apa-apa jika kami sedikit menderita, tapi kali ini, kami mematahkan lengan dua penggarap dari pasukan pembunuh darah. Saya khawatir akan ada lagi mayat tanpa nama di sungai darah. Bukankah itu bagus? Ikan mas naga besar telah memakan bangkai para pembudidaya ini, itulah sebabnya dagingnya sangat lesat, dan mengapa darah serta kinya sangat melimpah. Makan satu setara dengan setengah bulan budidaya pahit. Beberapa pembudidaya di dekatnya memandang Ningki dengan perasaan senang hati dan saling berbisik. Dari sudut pandang mereka, hal seperti ini terjadi sekali atau dua kali sehari, dan itu sudah sangat lumrah. Kamu mematahkan lengan kedua saudara laki-lakiku. Saudaraku, kamu punya beberapa trik di lenganmu. Liang Gaofei menatap Ningki, sudut mulutnya melengkung menyeringai. Niat membunuh di matanya perlahan-lahan semakin kental. Saat dia hendak menyuruh bawahannya bekerja sama untuk membuat Ningki pingsan, membawanya pergi dari tempat ini dan perlahan merendamnya, kelompok kultifator yang telah pergi sebelumnya kembali. Minggir, minggir, jangan berkumpul di sini. Kultifator terkemuka mengenakan jubah merah tua dan melihat sekeliling dengan dingin. Selain para penggarap alam karakteristik Dharma, tidak ada yang berani menatap matanya. Ketika mereka tiba, para petani didekatnya dengan bijaksana mundur sedikit. Kemudian kultifator terkemuka menatap Ningki dengan dingin. Apa yang terjadi di sini? Seseorang sedang bergerak di pasar sungai darah. Liang Gaofei mengutuk dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata dengan suara rendah, Kapten Haiyang, pasukan Haus Darah kita bisa menangani masalah kecil ini sendiri. Bagaimana kita berani menyusahkan Kapten Haiyang? Chen Haiyang dengan dingin menatap Liang Gaofei, jejak ejekan muncul di matanya. Seseorang berkelahi tanpa izin, tentu saja itu ada hubungannya dengan tim penegah hukum pasar sungai darah. Jika tidak, mengapa kita perlu melakukan apapun? Tanda tanya petik dua. Setelah mengatakan ini, dia terus menatap Ningki, nak, ikut kami. Cek-cek, ditangkap tim penegah hukum. Aku khawatir yayasanku akan dikosongkan. Tapi setidaknya itu sedikit lebih baik daripada dibawa pergi oleh pasukan Haus Darah. Kurasa aku akan dilempar ke tambang besar untuk bekerja sebagai buruh. Setidaknya aku bisa mempertahankan hidupku. Chen Haiyang ini mengambil uang dari pasukan Haus Darah, tapi dia masih ingin memasukkan kakinya ke tengah-tengahnya. Ini sama dengan makan dari pemiliknya dan makan dari barat. Terlalu jahat. Para pembudidaya di dekatnya menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Tidak diketahui apa yang mereka pikirkan. Kalau begitu, pemimpin Haiyang, orang ini melukai dua saudara laki-lakiku. Bukankah seharusnya dia memberikan kompensasi dengan beberapa koin abadi Dao Evolution? Liang Gaofei memaksakan senyum. Beri aku seratus saja. Chen Haiyang tidak melangkah terlalu jauh karena Liang Gaofei telah cukup sering memukulinya. Perkataan yang mulia tidak benar. Jelas merekalah yang menyerang saya lebih dulu. Setelah gagal menipu saya, mereka berencana merampok saya. Karena Anda adalah tim penegah hukum di sini, mengapa Anda menutup mata? Ningki berkata dengan ringan. Apakah kamu bicara denganku? Chen Haiyang mengangkat kelopak matanya dan menatap Ningki. Aku sedang berbicara dengan seekor anjing. Ningki tertawa. Hai. Semua orang tersentak. Bukankah kultifator muda ini terlalu sombong? Mengetahui bahwa ini adalah wilayah orang lain, dia masih berani menyinggung tim penegah hukum setempat. Mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Seolah-olah mereka telah melihat mayat Ningki mengambang di sungai darah dan terbelah serta dimakan oleh binatang aneh di sungai darah. Para penggarap tim penegah hukum yang dipimpin oleh Chen Haiyang semuanya memandang Chen Haiyang. Tampaknya selama dia memberi perintah, mereka akan segera menekan Ningki. Aura tahap awal transendensi yang samar melayang keluar dari tubuh Chen Haiyang. Setelah mendengar kata-kata Ningki, ekspresinya tidak banyak berubah. Setelah hening beberapa saat, dia memandang Liang Gaofei. Karena ini urusan pribadi Anda, tim penegah hukum tidak bermaksud ikut campur. Terima kasih, pemimpin Haiyang. Liang Gaofei memperlihatkan ekspresi terkejut dan kemudian menatap Ningki dengan senyum sinis. Saudaraku, terlalu banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita mencari tempat terpencil untuk menyelesaikan masalah pribadi kita? Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu tolong. Liang Gaofei mencibir. Dia merasa sikap Ningki agak aneh, tapi dia melirik saudara-saudaranya. Ada tiga belas penggarap alam kehidupan abadi. Mengapa mereka takut pada junior? Ningki mengikuti Liang Gaofei dan yang lainnya ke tempat terpencil. Ketika para penggarap di dekatnya melihat pemandangan ini, mereka diam-diam menggelengkan kepala. Chen Haiyang berdiri di tempat dan menatap punggung Ningki dengan dingin. Dia tidak punya niat untuk pergi. Segera, semua orang melihat sosok Ningki menghilang di depan sebuah gang. Oke, kamu tidak perlu pergi lagi. Liang Gaofei berhenti dan perlahan berbalik. Anggota pasukan pembunuh darahnya menghalangi jalan Ningki dari segala sudut. Mata mereka menunjukkan niat membunuh yang kuat. Bos, anak ini mematahkan tangan kita. Kita tidak bisa membiarkan dia mati. Setelah beberapa kali perawatan, lengan kedua kultifator alam kehidupan abadi yang patah telah disambungkan kembali. Di permukaan, hal itu tampaknya bukan masalah besar. Namun, cedera ini membutuhkan setidaknya 4 atau 5 hari untuk pulih. Oleh karena itu, mereka sangat membenci Ningki. Dia tidak hanya membuat mereka kehilangan muka di depan umum, tapi dia juga mengurangi kekuatan tempur mereka selama 4 atau 5 hari terakhir. Dia pantas mati. Saudaraku, jika kamu memberi kami 300 koin surgawi Dow Evolution, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Sekarang, apakah kamu ingin mengeluarkannya sendiri, atau kamu ingin kami memukulmu sampai mati dan mengambilnya? Liang Gaofei tersenyum pada Ningki, sedikit kebanggaan muncul di matanya. Sejak awal, kalian semua mengira aku hanyalah seorang alam kehidupan abadi. Oh, atau seorang kultifator alam pertarungan dan... Ningki memandang Liang Gaofei sambil tersenyum tipis. Mengapa? Apa yang ingin Anda katakan? Jantung Liang Gaofei berdetak kencang. Kata-kata Ningki memberinya firasat buruk. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku mungkin seorang kultifator alam transendensi? Ningki tersenyum tipis. Bos, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Saya dapat melihat dari matanya bahwa dia masih muda, dan dia adalah seorang kultifator alam transendensi. Dia pasti menggertak. Seorang pria berotot di samping Liang Gaofei mencibir dan kemudian berjalan menuju Ningki dengan senyum sinis. Nak, lihat bagaimana aku memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai urinoir. Off. Dia baru saja mengambil langkah ketika kepalanya langsung jatuh. Tubuhnya berdiri di tempat, dan darah mengucur dari lehernya seperti air mancur. Serang bersama. Mata Liang Gaofei menunjukkan sedikit kengerian. Dia akhirnya bereaksi. Anak di depannya ini mungkin selama ini berpura-pura lemah. Setelah meneriakan kalimat ini, dia segera mundur. Dia tidak berniat berurusan dengan Ningki lagi. Dia hanya ingin menggunakan bawahannya untuk mengulur waktu. Bawahannya tanpa sadar bergegas menuju Ningki setelah mendengar perintah Liang Gaofei. Kemana kamu pergi? Suara Ningki terdengar di telinga Liang Gaofei. Tubuh Liang Gaofei sedikit menegang, dan dia menolet dengan susah payah. Apa yang dia lihat adalah bawahannya yang tanpa kepala. Gang itu berlumuran darah, dan bau darah memenuhi udara. Kak, tidak, senior, aku. Liang Gaofei memaksakan senyum dan ingin berdalih. Pada akhirnya, kepalanya dihantam oleh Ningki, dan tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke tanah dengan suara keras. Eh, mengapa anak ini keluar? 1617. Ada apa? Ningki dengan tenang menatap Chen Haiyang, yang menghalangi jalannya. Kapten, kabar buruk. Liang Gaofei dan yang lainnya semuanya mati. Beberapa penggarap tim penegah hukum bergegas keluar gang dan meneriaki Chen Haiyang. Para pembudidaya di dekatnya segera menghirup udara dingin. Kultifator muda ini benar-benar membunuh seluruh pasukan, haus darah. Inilah yang dimaksud dengan menjadi ahli tersembunyi. Cara mereka memandang Ningki tiba-tiba berubah sedikit. Bahkan para penggarap alam karakteristik Dharma pun sedikit tertarik. Kamu baru saja membunuh seseorang di pasar sungai darah. Chen Haiyang menyipitkan matanya dan menatap Ningki dengan dingin. Matamu yang mana yang melihatku membunuh seseorang. Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tapi Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda mau. Ningki tersenyum. Wajah Chen Haiyang sedikit merosot dan kilatan niat membunuh melintas di matanya. Dia benar. Meskipun semua kultifator di sana mengetahui siapa yang telah membunuh Liang Gaofei dan yang lainnya, tidak ada bukti nyata yang membuktikan bahwa kultifator muda inilah yang melakukannya. Kamu yang paling mencurigakan. Kembalilah bersamaku. Chen Haiyang berkata dengan ringan. Mengapa? Hanya karena bajumu lebih merah dariku. Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Berani sekali kamu. Beraninya dia berbicara kepada kapten kita seperti ini. Kapten, Liang Gaofei dan yang lainnya pasti mati di tangan anak ini. Karena dia telah melanggar aturan pasar sungai darah, maka kami akan langsung menekannya. Para penggarap tim penegah hukum memandang Ningki dengan mata yang sangat dingin. Apakah Anda mendengarnya, Tuan? Anda adalah tersangka terbesar saat ini. Jika kamu tidak kembali bersama kami, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Suara Chen Haiyang membawa sedikit rasa dingin. Peraturan pasar sungai darahmu sangat aneh. Kamu tidak peduli untuk menipu orang, tetapi Tuan Muda ini hanya membunuh beberapa petani tak tahu malu, namun kamu ingin menangkapnya. Apakah pasar sungai darah berada di bawah kendali tim penegah hukumu? Apakah ada keadilan? Apakah ada keadilan? Suara dingin terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat seorang kultifator wanita menatap Chen Haiyang dengan ekspresi mengejek. Ada dua petani laki-laki berdiri di sampingnya. Saat ini, wajah mereka dipenuhi kecemasan, seolah-olah mereka kesal karena tidak menghentikan wanita itu untuk berbicara. Seorang kultifator dari sekte Chanyang. He he, tangkap dia. Chen Haiyang melirik pakaian mereka dan melihat sinar matahari yang tidak lengkap di lengan baju mereka. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Kelompok pembudidaya di bawah komando Chen Haiyang segera menyerang. Kekuatan hukum melonjak ke arah ketiganya, menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Ketiganya adalah kultifator pada tahap awal alam kehidupan abadi. Namun menghadapi para penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir dari pasukan penegakan hukum, mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan akhirnya ditangkap. Mengapa kamu menangkap kami? Kultifator perempuan sangat marah. Membuat tuduhan tak berdasar untuk menjebak tim penegak hukum pasar sungai darahku, itu adalah kejahatan besar. Biarkan sesepuh sektemu secara pribadi datang dan temukan penguasa pasar kita. Chen Haiyang mencibir dan mengabaikan mereka bertiga. Tatapannya tertuju pada Ningki. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah Anda ingin pergi sendiri? Atau saya harus mengundang Anda secara pribadi? Aku sudah memikirkannya. Ningki tersenyum, kenapa aku tidak mengirimmu pergi? Hem. Chen Haiyang sedikit terkejut. Para pembudidaya di sekitarnya sedikit bingung ketika mendengar ini. Apa maksud kalimat ini? Namun, mereka langsung mengerti maksud Ningki karena mereka melihat sosok Ningki muncul di belakang Chen Haiyang. Lalu, sebuah tendangan keras mendarat di pantat Chen Haiyang. Kapten tim penegah hukum yang bermartabat, seorang kultifator Dharma Plain tahap awal, terlempar dengan tendangan ini tanpa perlawanan apapun. Dia berubah menjadi setitik cahaya dan menghilang di depan mata semua orang. Ini, petik 2. Kapten. Para pembudidaya yang melihat pemandangan ini memandang Ningki dengan ekspresi tercengang, dan mata mereka menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Setelah para penggarap tim penegah hukum bereaksi, mereka memandang Ningki dengan kaget dan marah. Mereka tidak bergerak. Bahkan Chen Haiyang, seorang kultifator di tahap awal alam manifestasi hukum, diusir. Mereka hanyalah kultifator di tahap akhir alam kehidupan abadi, bagaimana mereka berani bertindak gegabuh. Melihat hal tersebut, kultifator wanita mengambil kesempatan tersebut untuk membebaskan diri. Dua petani laki-laki lainnya mengikuti. Adapun tim penggarap penegakan hukum yang menindas mereka, mereka memilih diam setelah sedikit ragu. Tim penegakan hukum kali ini berhasil. Saya tidak menyangka kultifator muda ini berada di alam manifestasi hukum. Saya benar-benar tidak tahu. Jadi bagaimana jika dia berada di alam manifestasi hukum? Dia menyinggung tim penegakan hukum di pasar sungai darah. Aku khawatir bahkan seorang ahli penciptaan pun harus meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Para penggarap di dekatnya terkejut, dan para penggarap alam transendensi yang telah menonton pertunjukan saling memandang. Mereka memandang Ningki dengan sedikit keseriusan dan rasa ingin tahu. Ningki bisa menendang Chen Haiyang pergi dengan satu tendangan, yang berarti bahwa dia setidaknya adalah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah. Kultifator alam transendensi tahap menengah yang masih muda mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Adik Junior, ayo pergi. Kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Kedua kultifator laki-laki masing-masing meraih salah satu lengan kultifator perempuan dan menyeretnya ke arah susunan teleportasi. Mereka takut kalau kakak muda mereka akan menimbulkan lebih banyak masalah dengan emosinya. Pada saat itu, para tetua sekte mungkin akan maju untuk menebusnya. Kemana kamu pergi? Raungan marah terdengar dari jauh, hanya untuk melihat Chen Haiyang menerobos udara dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia berdiri di udara, menatap Ningki dengan marah. Ada jejak kaki di pantatnya, yang ditinggalkan oleh Ningki. Kedua kultifator laki-laki yang ingin pergi bersama kultifator perempuan melihat Chen Haiyang kembali begitu cepat. Wajah mereka menjadi jelek dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kapten! Melihat Chen Haiyang aman dan sehat, para penggarap tim penegah hukum menghela nafas lega di dalam hati mereka. Kemudian mereka memandang Ningki dengan kebencian yang sama. Mereka sudah menghitung metode apa yang harus mereka gunakan untuk menekan Ningki. Beraninya dia membodohi tim penegah hukum di depan umum. Kamu berani kembali, saya sudah menunjukkan belas kasihan dengan tendangan itu. Jika aku menendangmu lagi, aku takut aku akan mengirimmu ke dunia berikutnya. Ningki memandang Chen Haiyang dan tertawa. Anak sombong, menurutmu tempat apa ini? Ini adalah pasar sungai darah. Ketua Balai Penegakan Hukum, Zuzuan, secara pribadi akan datang untuk menekan Anda. Chen Haiyang memandang Ningki dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah tiga penggarap sekte matahari yang melumpuhkan dan menyeringai. Kalian bertiga bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini. Kalau tidak, saya pasti akan melapor kepada Master Pasar dan membiarkan dia secara pribadi pergi ke sekte matahari yang melumpuhkan. Saya ingin melihat betapa tangguhnya sekte matahari yang melumpuhkan Anda dalam menentang pasar sungai darah. Saya baru saja mengatakan kata-kata yang adil dan Anda ingin menindas saya. Tim Penegakan Hukum Anda tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Uh! 1618! Tunggu di samping. Setelah berurusan dengan anak ini, kita akan membicarakan kalian. Chen Haiyang mencibir. Saat dia selesai berbicara, suara nyaring dan jelas terdengar. Chen Haiyang dan para penggarap tim Penegak Hukum lainnya memandang ke arah suara itu dengan hormat. Junior mana yang berani berperilaku kejam di pasar sungai darahku? Kamu mau mati? Angin kencang menyapu dan sosok agung muncul di depan Chen Haiyang. Dia melihat sekeliling dan segera mengunci Ningki. Tuan Balai. Chen Haiyang dan para penggarap tim Penegak Hukum lainnya dengan cepat menangkupkan tangan mereka dan membungkuh. Para pembudidaya di dekatnya juga menunjukkan sedikit rasa hormat. Zusuan adalah ahli dunia penciptaan yang terkenal dan telah berada di pasar sungai darah selama bertahun-tahun. Dia adalah ahli penciptaan. Selama pemiliknya tidak muncul, Zusuan adalah orang paling berkuasa di pasar sungai darah. Junior, kamu berasal dari sekte mana? Apakah kamu tidak tahu aturan pasar sungai darah? Beraninya Anda mempermalukan tim penegak hukum? Zusuan memandang Ningki dengan dingin. Saya tidak terbiasa dengan orang yang berdiri di atas saya. Ningki tersenyum. Zusuan sedikit terkejut dan kemudian tertawa karena marah. Kamu tidak terbiasa. Roh Abadiki yang tak terbatas melonjak seketika. Sebelum Zusuan sempat bereaksi, dia terseret ke tanah oleh kekuatan ini, mendarat dengan keras di hadapan Ningki. Setelah itu, sebuah kaki mendarat di kepalanya. Hati Zusuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingin mengerahkan domen keberuntungannya, tetapi dia menemukan bahwa kekuatannya ditekan begitu ketat sehingga dia tidak dapat mengaktifkan domen keberuntungannya sama sekali. Mari kita bicara seperti ini. Ningki menginjak kepala Zusuan dan menatapnya dengan sikap merendahkan dengan senyum tipis di wajahnya. Chen Haiyang dan para penggarap tim penegak hukum lainnya semuanya tercengang. Bahkan para penggarap terdekat yang sedang menonton pertunjukan, apakah mereka berada di alam dou dan, alam kehidupan abadi atau bahkan alam fase hukum, semuanya memiliki ekspresi tercengang yang sama. Ini adalah penguasa alam penciptaan. Kedua kultifator laki-laki dari Sekte Chan yang terkejut pada awalnya, lalu mereka memandang Ningki dengan ekstasi. Adik perempuan mereka berbicara demi keadilan, dan mereka mengira dia akan ditekan dan dipermalukan oleh tim penegak hukum di sini. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang dia perjuangkan demi keadilan sebenarnya adalah ahli penciptaan. Untuk dapat menekan Zusuan dalam satu gerakan dan menginjaknya, dia setidaknya harus menjadi ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Kultifator wanita juga tercengang, dan dia memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Jika dia tahu Ningki adalah seorang pencipta, dia tidak akan mengkritik Chen Hai yang sekarang. Siapa? Siapa kamu? Bagaimana pasar sungai darahku menyinggung perasaanmu? Zusuan berbicara dengan wajah agak pucat. Saat ini, dia hanya ingin berdiri dan berbicara baik dengan Ningki. Ada begitu banyak pembudidaya di sekitarnya, dan dia, ketua balai penegakan hukum yang bermartabat, sedang diinjak-injak oleh seseorang. Itu terlalu memalukan. Ibuku, senior ini sebenarnya adalah seorang pencipta. Dia mungkin setidaknya adalah pencipta kesengsaraan kedua. Dia terlihat sangat muda, jadi dia pastilah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Kepala balai Zusuan bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Jangan berpikir bahwa balai penegakan hukum akan berbelas kasihan hari ini. Bahkan jika penguasa balai penegakan hukum turun tangan, Chen Hai yang itu akan kehilangan lapisan kulitnya. Banyak kultifator yang menderita di tangan tim penegak hukum memandang Chen Hai yang, yang sudah tidak tahu harus berbuat apa, dengan ekspresi sombong. Para penggarap tim penegak hukum yang dipimpinnya semua memandang Zusuan, yang diinjak oleh Ningki, dengan tatapan ketakutan. Bagaimana kami menyinggung perasaanmu? Ningki mencibir. Bukankah bawahanmu memberitahumu secara detail? Chen Hai yang, apa yang sebenarnya terjadi? Zusuan meraung dengan suara rendah, dan lapisan darah melonjak di wajahnya. Tidak diketahui apakah dia marah atau malu. Tuan Balai, aku. Mata Chen Hai yang dipenuhi ketakutan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berkata, karena bawahanmu tidak bisa berbicara, biarkan wanita muda ini berbicara. Aku. Mendengar ini, kultifator wanita itu sedikit terkejut, dan kemudian sedikit kegembiraan muncul di matanya. Kedua kakak laki-lakinya awalnya ingin menghentikannya secara diam-diam, tetapi setelah melihat sorot mata Ningki, hati mereka bergetar. Baiklah, bicara saja. Pada saat ini, bahkan jika mereka menyinggung pasar sungai darah, itu lebih baik daripada menyinggung langsung ahli penciptaan yang tak terduga ini. Tunggu, nona muda, siapa namamu? Ningki tersenyum. Kultifator perempuan buru-buru berkata, Senior, saya Lei Wenjuan. Nama keluarga Lei, sepertinya nenek moyangmu tidak bisa dianggap remeh. Ningki tersenyum. Beberapa nama keluarga di daratan tengah tidak biasa, seperti nama keluarga Jiang, Long, dan seterusnya. Ini adalah nenek moyang dari sembilan pencipta kesengsaraan, dan nama keluarga Lei adalah salah satunya. Nona Lei, Anda bisa mulai sekarang. Ketua Balai Zusuan dari Balai Penegakan Hukum sedang menunggu untuk mendengarkan. Ningki tersenyum. Wajah Zusuan menjadi gelap saat dia diinjak oleh Ningki. Jejak rasa malu dan marah melintas di matanya, tapi dia juga ingin mendengar penyebab kejadian tersebut. Jika dia tidak terlalu menyinggung Ningki, masih ada ruang untuk negosiasi. Inilah yang terjadi. Senior ini baru saja datang ke pasar sungai darah dan bertemu dengan sekelompok penipu dan perampok. Pada akhirnya, Chen Hai yang dari tim penegakan hukum berkolusi dengan para penipu untuk menindas senior ini. Menurut pendapat saya, menurut saya menurutku, tim penegakan hukum tidak perlu ada. Kata Lei Wenjuan. Setiap kata seperti pisau, menusuk hati Chen Hai yang. Jejak ketakutan muncul di matanya, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Jadi begitulah. Senior, orang rendahan ini tidak kompeten dan telah mengganggu senior. Orang rendahan ini pasti akan menjaganya ketika aku kembali. Aku berharap senior akan bermurah hati dan membiarkan orang rendahan ini pergi. Zusuan berkata dengan suara rendah. Tubuh Chen Hai yang bergetar tak terkendali. Bawahannya tidak berani memandang Ningki atau Zusuan. Sebaliknya, mereka semua memandang Chen Hai yang, berharap dia akan melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata. Setidaknya, mereka harus memikul tanggung jawab atas masalah ini. Para penggarap di pasar sungai darah di dekatnya merasa lega. Beberapa perahu yang baru saja kembali ke dermaga melihat keributan tersebut dan dengan santainya bertanya-tanya. Setelah mengetahui situasinya, mereka semua memandang Chen Hai yang dengan mata sombong. Kultifator yang mencari nafkah di pasar sungai darah, terlepas dari apakah mereka kultifator tingkat rendah atau tinggi, semuanya pernah diintimidasi oleh Chen Hai yang sebelumnya. Injak saja dia, tidak perlu melepaskannya. Suara samar terdengar. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka semua melihat ke arah suara itu dan melihat seorang kultifator paru baya berjubah merah cerah berjalan perlahan. Ningki langsung teringat pada Ziyue Yanjun, pelindung agung kemuliaan Yuan Changji. Sepertinya mereka juga menyukai jubah merah. Menguasai Itu adalah penguasa bulan ungu dari pasar sungai darah. Tuan bulan ungu Mata Ningki sedikit menyipit saat dia melihat atribut orang tersebut. Master pasar sungai darah, Ziyue Donghua Level, pencipta tiga kesengsaraan Poin kesehatan, 6,3 miliar Menguasai 1619 Ungu Yue Donghua melirik Zuzuan sebelum beralih ke Ningki. Injak dia, tidak perlu melepaskannya. Pemilik, aku Zuzuan memandang Ungu Yue Donghua dengan kaget. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan pemiliknya. Lei Wenjuan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, Tetapi kali ini, kedua kakak seniornya dengan cepat menutup mulutnya. Adik junior, simpanlah. Pemilik bulan ungu adalah pencipta tiga kesengsaraan. Kentang kecil seperti kita tidak boleh ikut campur dalam urusan sang pencipta. Apakah kamu tahu bahwa kamu sudah mati? Ziyue Donghua menatap Ningki dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Beberapa waktu yang lalu, Dia menerima kabar dari leluhurnya bahwa dia ingin menghentikan seorang kultifator arogan yang telah menyinggung kemuliaan Yuan. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan ketika dia merasakan aktivitas di luar. Dia mengamati area itu dengan kesadaran rohnya dan memastikan bahwa Ningki adalah seorang kultifator arogan yang telah dikirimi pesan oleh patriarknya untuk dihentikan. Yue Donghua ungu sangat gembira. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari patriarknya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa sempurna dari dinasti sungai darah di masa depan. Bagaimanapun, dinasti sungai darah dikendalikan oleh klan bulan ungu. Oh, orang mati, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Ningki tersenyum pada ungu Yue Donghua. Karena kamu menyinggung kemuliaan Yuan Changji. Menyinggung kemuliaan Yuan di daratan tengah berarti kamu tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika kamu melarikan diri ke sembilan kehancuran atau tiga alam berbahaya. Ungu Yue Donghua tersenyum tipis. Tersinggung Yuan yang mulia Changji. Semua orang yang hadir tersentak. Kata-kata, yang mulia Yuan, hanyalah tokoh legendaris bagi mereka. Nenek moyang mereka telah mewariskan legenda tentang kemuliaan Yuan, namun kultifator di hadapan mereka ini benar-benar punya kualifikasi untuk menyinggung kemuliaan Yuan. Tiga orang dari sekte matahari kejam merasakan jantung mereka berdetak kencang. Bahkan Lei Wenjuan tampak terkejut saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kedua kakak seniornya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Jika mereka terlibat dengan seseorang yang telah menyinggung kemuliaan Yuan, seluruh sekte matahari kejam mungkin akan musnah. Zuzuan, yang diinjak oleh Ningki, memiliki kilatan kesadaran di matanya. Dia tidak lagi panik, karena bos mengatakan anak ini akan mati, dia pasti akan mati. Banyak orang tidak mengetahui arti nama keluarga Ziyue, tetapi Zuzuan tahu banyak tentang klan Ziyue yang menakutkan karena dia telah mengikuti Ziyue Donghua selama bertahun-tahun. Nama keluargamu Ziyue, jadi kamu pasti punya hubungan keluarga dengan Ziyue Yanjun, kan? Ningki tiba-tiba tertawa. Benar. Patriarku adalah salah satu pelindung hebat di bawah pimpinan kemuliaan Yuan Changji, Ziyue Yanjun. Tujuh ahli penciptaan kesengsaraan. Ziyue Donghua menganggup dan berkata dengan bangga. Kepala pelindung yang mulia Yuan Changji. Tujuh ahli penciptaan kesengsaraan. Semakin banyak penggara pasar sungai darah berkumpul di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata Ziyue Donghua, pikiran mereka terguncang. Sebelum hari ini, mereka tidak pernah tahu bahwa latar belakang Ziyue Donghua sebenarnya menakutkan. Bukankah leluhurmu memberitahumu betapa aku telah menyinggung kemuliaan Yuan Changji? Ningki terkekeh. Jantung Ziyue Donghua berdetak kencang dan ekspresinya perlahan berubah menjadi suram. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Menurutnya, siapapun yang menyinggung kemuliaan Yuan Changji pasti akan menjadi mayat. Oleh karena itu, dia tidak perlu repot-repot menebak bagaimana mayat ini telah menyinggung kemuliaan Yuan Changji. Namun, ekspresi Ningki saat ini memberinya firasat buruk. Tidak peduli seberapa besar kau menyinggung kemuliaan Yuan Changji, leluhurku akan segera tiba. Aku juga telah menutup jalur transportasi di sini. Kau tidak bisa melarikan diri. Ziyue Donghua menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Patriark bos akan datang. Zuzuan, Chen Haiyang, dan para penggarap tim penegah hukum lainnya sangat terkejut. Lalu, mereka memandang Ningki sambil menyeringai. Para penggarap pasar sungai darah sangat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ziyue Donghua. Mungkinkah mereka akan melihat tujuh ahli penciptaan kesengsaraan yang legendaris? Kegembiraan, kekhawatiran, segala macam emosi membanjiri hati penonton. Adik, jangan bicara omong kosong lagi. Kalau tidak, sekte matahari yang kejam akan hancur di tanganmu. Dua kakak senior Lei Wenjuan menahan keinginan untuk gemetar dan mengirimkan transmisi suara ke Lei Wenjuan. Lei Wenjuan menganggup tanpa sadar saat sedikit penyesalan muncul di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kultifator muda di depannya akan benar-benar menyinggung musuh yang begitu menakutkan. Kamu adalah Ning Beixuan. Tiba-tiba, seorang kultifator di antara kerumunan memandang Ningki dengan kaget dan berseru. Ekspresi Ziyue Donghua sedikit berubah ketika dia menoleh. Kultifator ini adalah master empat kesengsaraan dari sekte jalur gunung dinasti surgawi Sungai Darah. Dia sangat terkenal. Kamu mengenaliku. Ningki memandang orang ini dan tersenyum. Mata master sekte jalur gunung berkedip-kedip. Ini, aku mungkin salah mengenali orang. Masih ada urusan penting yang harus kuurus. Jadi aku pamit dulu. Master sekte jalur gunung, mengapa kamu pergi sekarang karena kamu sudah berada di sini? Mengapa Anda tidak memberi tahu kami tentang latar belakang orang ini dan bagaimana dia menyinggung kemuliaan Yuan Changji agar kami dapat belajar darinya? Ziyue Donghua tiba-tiba berkata. Tubuh master sekte jalur gunung menegang dan dia berbalik dengan ekspresi jelek. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Di satu sisi adalah Yuan Fenerate Changji, dan di sisi lain adalah seorang kultifator menakutkan yang telah membunuh empat raja abadi di arena Daospread Immortal City. Dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak. Tuan, tolong ungkapkan pendapat Anda. Ningki terkekeh. Master sekte jalur gunung tersenyum pahit pada Ningki. Biasanya, dia tidak akan berani banyak bicara. Dia tidak bisa memberikan muka kepada Ziyue Donghua, tetapi dalam keadaan saat ini, jika dia tidak memberikan muka kepada Ziyue Donghua, dia pasti tidak akan mampu menanggung konsekuensinya jika patriarknya benar-benar datang dan dengan santai menyebutkannya. Dia bahkan mungkin menghadapi risiko sektanya dimusnahkan. Sebenarnya, aku tidak melihatnya terlalu jelas di kota abadi Daospread hari itu. Aku hanya tahu bahwa Beisuan, master sekte jalur gunung ingin menyebut Ningki sebagai raja abadi misterius utara karena banyak kultifator di Daospread Immortal City memanggilnya seperti itu secara pribadi. Namun, ketika dia ingat bahwa Ningki telah menyinggung kemuliaan Yuan Changji, dia menelan kembali kata-kata itu ke tenggorokannya. Aku hanya tahu bahwa Beisuan senior bertarung dengan raja abadi sungai abadi dan tiga raja abadi lainnya di arena. Pada akhirnya, raja abadi sungai abadi dan tiga raja abadi lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Empat raja abadi semuanya tewas dalam pertempuran. Pasar sungai darah langsung terdiam, dan bahkan suara nafas menjadi sangat jelas. Tubuh Ziyue Donghua menegang. Zuzuan, yang diinjak oleh Ningki, menahan nafas seolah dia sudah mati. Namun, terlihat jelas dari gemetar tubuhnya bahwa jantung Zuzuan mungkin telah runtuh. Orang ini sebenarnya adalah eksistensi menakutkan yang bisa membunuh empat raja abadi. Master Sekte Jalur Gunung, kamu pasti bercanda, kan? 1620. Aku juga berpikir kalau aku sedang bercanda sekarang. Semua orang bubar setelah mengatakan itu. Bulan Ungu Donghua, dasar brengsek. Master Sekte Gunung Tongshan berpikir dengan marah. Dia akan meninggalkan tempat ini jika bukan karena Donghua Bulan Ungu. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dalam urusan yang berhubungan dengan kemuliaan Yuan Changji. Ketika dia memikirkan sampai di sini, ekspresi yang dia tunjukkan pada Violet Moon Donghua tampak sedikit dingin dan acuh-ta'acuh. Bagaimana mungkin aku berani bercanda tentang masalah sepenting ini? Ada banyak kultifator di kota abadi ekspansi dao pada saat itu, dan nyonya pasar Violet Moon bisa mengetahuinya dengan bertanya pada siapapun. Ziyue Donghua menghirup udara dingin, memutar lehernya dengan kaku saat dia melihat ke arah Ningki. Jika apa yang dikatakan oleh Master Sekte Penghubung Gunung itu benar, bukankah itu berarti bahwa kultifator muda yang berdiri di hadapannya adalah eksistensi yang jauh melampaui pencipta enam kesengsaraan? Senior Beixuan, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu. Master Sekte Gunung Tongshan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dengan sedikit kecemasan di matanya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Master Sekte Gunung Tongshan menghela nafas lega. Dia merasa emosi Ningki baik-baik saja. Jika dia tidak menyinggung kemuliaan Yuan Changji, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mendekati Ningki. Namun, lebih baik dia pergi dulu. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pencipta empat kesengsaraan seperti dia. Tuan, terlepas dari kesalahpahaman antara Anda dan kemuliaan Yuan Changji, leluhur saya akan segera tiba. Harap tunggu di sini sebentar. Bulan Ungu Donghua memaksakan senyum pada Ningki. Nada suaranya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Awalnya, dia mengira Ningki paling banyak adalah pencipta empat kesengsaraan, hanya sedikit lebih kuat darinya. Selanjutnya, Ziyue Yanjun akan segera tiba. Itulah sebabnya Ziyue Donghua begitu percaya diri dan tidak takut sama sekali pada Ningki. Tapi sekarang setelah dia mendengar catatan pertempuran, mengejutkan, Ningki dari Master Sekte Gunung Tong, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang besar. Jika Ningki dengan paksa meninggalkan tempat ini, dia, Ziyue Donghua, mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya. Zuzuan sangat ketakutan. Dia terus memotret Donghua Bulan Ungu dan mengirimkan transmisi suara. Tower Master, minta dia untuk melepaskanku dulu. Jangan tidak sabar. Jangan memprovokasi anak ini. Mengulur waktu, anak ini tidak akan bisa melakukan apapun saat leluhurku tiba. Purple Moon Donghua mengirimkan transmisi suara. Ekspresi Zuzuan berubah jelek, tapi dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Hei hei, aku bertemu dengan leluhur tuamu terakhir kali, tapi kita berpisah dengan tergesa-gesa. Aku tidak punya kesempatan untuk bertukar beberapa pukulan, dan aku merasa sedikit menyesal. Karena leluhur tuamu ingin datang ke Sungai Darah Pasar untuk mencariku, tentu saja aku tidak akan pergi. Namun, bawahanmu tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan telah menjebakku. Sebagai pemilik Pasar Sungai Darah, bagaimana kamu harus menghadapinya? Ningki berkata sambil tersenyum. Ziyue Donghua menghela nafas lega. Karena pihak lain tidak berniat untuk pergi, itu sudah merupakan hasil terbaik. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah mengulur waktu. Memikirkan hal ini, pandangan Ziyue Donghua tertuju pada Chen Haiyang. Bos, aku. Chen Haiyang melompat ketakutan, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Domba gemuk di matanya tiba-tiba menjadi ahli alam penciptaan. Tidak hanya itu, pihak lain juga merupakan ahli hebat yang mampu membunuh pencipta enam kesengsaraan. Jika dia benar-benar ingin mempermasalahkannya, dia takut jiwanya akan hancur hari ini. Saya sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Sebagai kapten tim penegah hukum, Anda berkomplot dengan para penipu di sini untuk melakukan pembunuhan. Anda tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan dalam masalah ini. Akhiri sendiri. Ziyue Donghua berkata dengan dingin. Bawahan Chen Haiyang ketakutan saat mendengar ini. Mereka bahkan tidak berani bernapas saat mereka melihat Chen Haiyang dengan ketakutan. Bos, saya, Chen Haiyang, telah bekerja keras di pasar sungai darah meskipun saya belum memberikan kontribusi apapun, bukan. Bagaimana aku bisa mengakhiri hidupku hanya karena perkataan sepihak orang ini. Aku tidak bisa menerima ini. Chen Haiyang mengepalkan tangannya begitu erat hingga darah segar merembes keluar dan menetes ke tanah. Dia marah. Dia tidak memiliki bakat yang tinggi, namun dia cukup beruntung mendapatkan beberapa peluang. Ditambah dengan kerja keras selama ribuan tahun, dia telah mencapai kultivasinya saat ini. Meskipun dia mungkin tidak memiliki harapan untuk menjadi pencipta dalam hidup ini, budidaya alam transendensinya tidak dianggap sebagai semut di daratan tengah. Setidaknya, ada lebih banyak semut di bawahnya yang bisa dia pesan. Dia tidak rela mengakhiri hidupnya. Dia ingin terus hidup seperti ini. Hah. Ungu Yue Dong Hua tidak menyangka semut di depannya akan melawan, dan matanya berkilat marah. Bos, orang ini telah menyinggung kemuliaan Yuan Chang Ji. Dia adalah orang berdosa. Apakah Anda akan mempercayai kata-kata orang berdosa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mempercayai orang berdosa ini? Jika yang mulia Yuan Chang Ji mendengar ini. Chen Haiyang memelototi Ningqi dan mengertakkan gigi. Dia tidak peduli tentang hal lain. Selama masih ada peluang untuk bertahan hidup, dia tidak peduli bahkan jika dia harus mengancam Ungu Yue Dong Hua. Ekspresi Ungu Yue Dong Hua sedikit berubah saat dia melihat sekeliling. Sudah ada puluhan ribu petani berkumpul di dermaga, di jalanan, dan di pasar sungai darah yang besar. Ada lebih banyak lagi petani yang mengawasi dari jauh. Orang-orang ini dapat menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini. Jika yang mulia Yuan Chang Ji mengetahui bahwa dia telah menunjukkan kelemahan pada Ningqi. Aku tidak bisa bertaruh. Ungu Yue Dong Hua berjuang secara internal untuk beberapa saat sebelum mengambil keputusan. Ia tidak memahami temperamen kemuliaan Yuan Chang Ji, namun sebagai bos pasar sungai darah, ia tentu tahu bahwa kemuliaan Yuan Chang Ji tidak perlu mengungkapkan ketidakpuasannya sesekali. Akan ada orang yang berinisiatif menyanjungnya. Jika dia meninggalkan bukti apapun, kemungkinan besar orang yang akan mendaratkan pisau di lehernya adalah anggota internal keluarga Yue Ungu. Masalahmu akan ditunda untuk sementara waktu. Ungu Yue Dong Hua menatap dingin ke arah Chen Haiyang. Chen Haiyang menghela nafas lega. Dia tahu bahwa hidupnya telah terpelihara untuk saat ini. Mengenai apakah Purple Yue Dong Hua masih ingin membunuhnya setelah ini selesai, Chen Haiyang tidak peduli. Dia hanya ingin hidup selama yang dia bisa. Hah? Mengapa terasa sedikit basah? Chen Haiyang mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menyentuh lehernya. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang terbang. Dia melihat mayat tanpa kepala dengan telapak tangan terangkat, serta segala macam tatapan menyedihkan dari bawahannya. Of! Kepala Chen Haiyang mendarat dengan keras di tanah dan berguling beberapa kali. Vitalitasnya belum sepenuhnya hilang. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah dipenggal. Kamu, kamu! Suara serah keluar dari mulut Chen Haiyang saat dia menatap Ningki dengan marah. Untuk hidup, kamu bahkan berani mengancam pencipta tiga kesengsaraan. Kamu benar-benar unik di antara para penggarap alam transendensi. Namun, semut akan selalu menjadi semut. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menanggung konsekuensinya. Ningki memandang Chen Haiyang dan tersenyum. Mata Chen Haiyang berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Pada saat kematiannya, dia sangat menyesal. Kenapa dia ikut campur dalam masalah ini? Kenapa dia begitu serakah saat itu? Beri waktu satu jam kepada leluhurmu. Jika dia tidak datang, aku hanya bisa membantumu mengumpulkan mayatmu. Jika dia tidak berang- terms, siapa bisschen dihambil yang kadara enak kematiannya. Jika dia 15 eyes 그다음, aku hanya sampai kematiannya. Jika dia tidak datang, MY orang aling lâng umapun, saya tidak datang tidak bisa mempunyai. Terima kasih.